Intro Baik, saya kembali di segmen terakhir di Mario Tugu Golden Ways Dan silahkan anda kesempatan terakhir untuk bisa menghubungi kami Di nomor telepon yang ada di layar kaca anda Kita masuk ke segmen yang kelima Pak Mario, apabila kita ingin berhasil Tapi tidak ingin berhasilnya tanggung-tanggung Mendapatkan sebuah keberhasilan yang besar sekalian Apakah ada langkah-langkah atau hal penting yang harus kita ingat setiap saat? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Tiga saja ya, kalau kita betul-betul mau mencoba mulai hari ini Yang pertama, jaga kesehatan Tidak ada keberhasilan yang berarti kalau anda sakit Jangan masukkan hal-hal tidak baik ke paru-paru, ke perut Jangan lakukan itu, masuk ke darah Jaga kesehatan Termasuk kesehatan mental Yang kedua, belajar dan bekerja keraslah Dalam bahasa Inggris Studying hard itu hampir tidak ada Yang ada adalah working hard Belajar itu juga working Jadi, yang pertama jagalah kesehatan Kedua, study and work hard Sudah? Dua Ketiga, beritahu orang lain apa yang bisa anda lakukan Ayo Sehat Well-fed countenance Kelihatan makannya baik Itu sehat Belajar, siap, bekerja Membuktikan dalam pengalaman Lalu datang ke orang Pak, saya bisa bantu anda Beritahu sebanyak mungkin orang apa yang bisa anda lakukan Lihat Kita itu dibayar kalau digunakan Kita bermanfaat kalau digunakan So, mengapa Halangi orang dari mengetahui anda bisa apa? Mulai dari sekarang Yang sehat Oke, yang happy Gitu Kemudian Kukunya mengkilat Oke Belajar Bekerja keras Lalu datang ke orang Pak, saya bisa bantu anda dalam bidang ini Be very happy Itu caranya Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Kita beralih ke perlepon yang berada di ujung line kita Halo, selamat malam dengan Bapak atau Ibu Tolong sebutkan nama dan lokasi Halo Dengan Pak Mau Halizar di Aceh Tengah Pak Di Aceh Tengah Aceh Tengah Selamat datang di Mario Tunggu Golden Ways Bapak Silahkan bicara langsung dengan Pak Mario Silahkan Bapak Gini Pak Mario Saya ini pemimpin perusahaan Jadi Saya itu kan Berkeinginan selalu Yang saya lakukan itu cepat Betul Namun Karyawan saya itu Sudah setiap Dengan saya lambat Pak Bagaimana cara saya memotivasi Karyawan saya itu Supaya dia bisa Berjalan cepat seperti saya Ini mungkin pertanyaan saya Oke Mohon maaf kalau jawaban saya sederhana Bapak Cari karyawan yang lebih cepat kerjanya Kedua Cari karyawan lebih banyak Sehingga pembagian tugas itu lebih baik Sebagian besar organisasi Termasuk organisasi saya sendiri Terbatasi oleh organisasi Jadi nanti superklub ini melayani Belasan juta orang Mungkin puluhan malahan Tetapi selalu terbatasi oleh jumlah Volunteers di organisasi kami Yang belum tumbuh secepat Kecepatan pertumbuhan Pelayanan kami Jadi Bangun organisasi Bapak harus ikhlas bahwa Tidak semua orang Sebaik dan secepat Bapak Dalam bekerja Itu Super sekali Terima kasih Pak Mario Saya mohon berikan kesimpulan Pak Sahabat Indonesia yang super Ijinkan saya Berdiri sini sambil merangkum Kita ini Lucu Yang di desa Bekerja keras Supaya bisa tinggal di kota Yang di kota Bekerja keras Supaya bisa tinggal Di desa Iya Iya betul Itu kita terbalik Tapi kuncinya Bekerja keras Berarti kuncinya Bekerja keras Untuk mencapai Kualitas kehidupan Yang kita inginkan Nah kita kalau tidak terpaksa Tidak Bekerja sekeras Seharusnya Jadi anjurannya Di dalam Menjadi pribadi Yang bekerja Seperti dikejar Anjing gila ini Hiduplah Dengan sepenuhnya Apa arti Dari hidup Sepenuhnya itu Hidup yang penuh Tidak mungkin dibangun Dengan keberanian Yang setengah Setengah Dan dengan Keberserahan Yang separuh Separuh Keberanian Yang setengah Setengah Keberserahan Yang separuh Separuh Keberanian Yang penuh Mengindikasikan Tingginya Iman Keberserahan Yang penuh Menandakan Tingginya Penerimaan Tuhan Tuhan Di hati kita Nah banyak orang Berserah kepada Tuhan Tuhan aku serahkan Semuanya Tapi kalau bisa Ayo Berapa banyak orang Sudah berdoa Menyerahkan masalahnya Ke Tuhan Tetapi masih Belum bisa tidur Berapa banyak orang Marah Besok aku akan Beritahu dia Tetapi besok Tidak bicara Jadi bagaimana Kalau kita menjadi Pribadi yang hidup Sepenuhnya Hadir di jam Dan waktu yang Sepenuhnya Tidak Mendasarkan Kebahagiaan Berdasarkan Kapan kita kaya Kapan nanti jadi Mulai dari sekarang Lihat wajah istri Wajah anak Atau wajah suami Lihat wajah atasan Wajah pelanggan Lihat pekerjaan Yang ada sekarang Gunakan ini Sebagai kesempatan Untuk bekerja keras Lalu gunakan Keseluruhan diri anda Untuk membahagiakan Sesama Itu Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Kita jumpa lagi Minggu depan Selalu Di Mario Teguh Golden Ways Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton